Gubernur Jambi Al-Haris minta semua kabupaten kota di Provinsi Jambi untuk segera menetapkan upah minimum kabupaten dan kota atau UMK tahun 2023 agar menjadi acuan perusahaan untuk membayar gaji pekerja. Al-Haris mengatakan UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi atau UMP, jika lebih rendah maka yang berlaku adalah UMP. Upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Jambi tahun 2023 sudah ditetapkan sebesar Rp 2.943.033 atau naik 9,04 persen dari tahun 2022, di mana UMP Jambi tahun 2022 sebesar Rp 2.698.940. Dengan ditetapkannya UMP Jambi tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 9 Desember meminta kabupaten kota untuk segera menetapkan upah minimum kabupaten kota atau UMK sebagai dasar perusahaan-perusahaan membayar gaji pekerja. Al-Haris minta upah minimum kabupaten kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi, jika lebih rendah maka yang berlaku adalah UMP. Setelah keluarnya UMR, UMP dari provinsi, kita mengharapkan seluruh parti wali kota untuk mengeluarkan UMK, kenapa? Karena itu juga dasar bagi para usaha untuk membayar daripada gaji-gaji garawan kita. Nah tentu mungkin lagi rapat kan, karena mungkin Dewan Pengupahan sedang rapat mungkin mengkaji berapa layaknya upah untuk setiap kabupaten kota itu. Sementara hingga saat ini dari 11 kabupaten kota di Jambi, baru 4 daerah yang mengajukan kenaikan upah minimum kabupaten tersebut, yakni Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan daerah lainnya belum terbentuk Dewan Pengupahan. Jika 7 daerah lainnya itu tidak mengajukan UMK, maka yang berlaku adalah UMP. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.